Bakal calon Presiden Anies Baswedan menghormati keputusan Partai Demokrat yang memilih keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan setelah deklarasi pasangan Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar. Hal ini disampaikan Anies saat menyapa kader dan simpatisan PKS di lapangan Astaka, Deliserdang, Sumatera Utara. Anies menyebut saat ini pihaknya bersyukur Koalisi Perubahan bersama Nasdem, PKS, dan PKB semakin solid. Anies menambahkan pihaknya menghormati keputusan Partai Demokrat yang memutuskan untuk keluar dari Koalisi Perubahan. Sementara itu saudara dalam acara PKS yang dihadiri oleh Anies Baswedan di Deliserdang, Sumatera Utara ini tidak terdapat spanduk Muhaimin di lokasi acara. Sekjen PKS Habib Abu Bakar Al-Habsi menyebut tidak adanya spanduk Caimin karena masih ada pembahasan di Majelis Europartai. Rencananya PKB akan datang untuk menemui PKS dalam waktu dekat. Ya, karena di PKS ada Majelis Suruhnya. Sesuai ADRT, satu-dua hari ini selesai, maka semuanya akan mudah. Oke, kita jaga etika aturan main-main. Mainnya politik, bukan main-main, sorry. Mainnya perundang-undangan di semua partai masing-masing. Selebihnya, insya Allah lancang. Sorry, insya Allah, dalam satu-dua hari ini PKB akan datang ke PKS. Oke, guys. Ya?